Hai guys, kembali lagi di channel youtube saya. Hari ini saya akan membuat salah satu makanan tradisional yaitu comro singkong. Nah untuk bahannya sendiri simple saja, comro singkong yang mau rekuk resep dari saya, langsung saja saksikan terus video-video terbaru dari Ogeng Pabayo. Yang pertama yaitu kelapa parut setengah muda ya, habis itu garam satu sendok, saya pakai gula merah atau gula aren, lalu singkong satu kilo yang sudah dibersihkan sama daun apa nih, ayo yang mau tebak yang tidak tahu ya, ini daun pandan ya. Lalu ini tempat untuk kita melunakkan apa singkong ubinya dulu ya, masukin, ini semuanya sudah dibersihkan ya, sudah bersih benar-benar bersih. Ini kita kukus dulu singkongnya atau kita rebus kurang lebih setengah jam ya, biar lebih empuk ya. Singkongnya kita pilih yang singkong bagus ya, setelah itu sambil kita menunggu singkongnya dikukus atau dirobus ya, jangan lupa kita siapkan kelapa parutnya yang kita masak dengan garam secumput atau satu sendok seperti kayak ini ya. Garam ini fungsinya untuk menggurihkan ubinya itu sendiri atau singkongnya itu sendiri. Yuk kita masak. Nah setelah itu kita kukus atau kita rebus seperti bersih saya, saya rebus ya, biar lebih cepat ya. Selama kita menunggu ubinya atau singkongnya kita rebus atau kita kukus, kita buat kelapa parutnya kita campur dengan jaram ya, kita nanti kita waseng dulu ya. Ini kelapa parutnya, kelapa parutnya harus yang baru diparut ya, jangan sudah diparut lama nanti ada bau apa kayak basi ya, jadi harus benar-benar kelapanya tidak bau basi ya. Karena combrok singkong ini identik dengan kelapa atau di dalamnya boleh pakai kacang hijau atau suwir ayam juga boleh. Yang hobi pedas combroknya pakai suwir ayam sama cumi asin ya. Jangan lupa masukin garam. Setelah singkongnya sudah matang mau dikasih gula putih singkongnya boleh juga yang hobi manis tetapi nanti saya tidak pakai gula putih ya karena di dalamnya nanti saya pakai gula ini ya. Jadi ketika di setelah matang kita goreng combrok singkongnya, kita gigit nanti langsung keluar gula merahnya ya. Jangan lupa yang mau rekuk resep simtel combrok singkong saya boleh tag di ogeng epabaya. Nah setelah kita kukus atau rebus singkongnya atau ubi batangnya seperti ini sudah empuk, masih panas gas ya. Lalu kita hancurkan ya, pelan-pelan menghancurkannya sampai dengan dia lumat. Oke mari kita hancurkan. Udah. Ini berarti batangnya nih. Batang. Nah setelah combroknya kita haluskan seperti ini, kita bolatkan combroknya ya. Di dalam combrok singkong ini saya hanya gunakan ya gula merah atau gula aren sama kelapa parut yang sudah kita kasih jaram satu sendok tadi ya. Mari kita bulatkan dulu combrok singkongnya. Saya sudah cuci tangannya jadi tangannya harus bersih, harus igjenis ya. Kalau bisa ada sarung plastik yang khusus masaknya. Tetapi di sini tidak ada ya. Mari kita buat combroknya. Bulatkannya seperti biasa saja. Di bulat, di bulat. Oke. Oke. Lalu. Seperti ini. Masukin kelapa. Oke ya. Kelapanya mau dicampur juga boleh, mau tidak juga boleh. Seperti ini. Lalu gula merah. Kurang lebih seperti ini kita buat combroknya ya. Kita buat combroknya dulu, nanti kita proses gorengnya, saktikan terus pembuatan combrok ini ya. Nah, setelah kita bulatkan combrok singkong versi resep saya, lalu kita goreng ya. Ini saya goreng empat dulu ya, jangan banyak-banyak karena kita menggunakan wajan yang kecil. Mari kita goreng. Lalu masukin combroknya dalam minyak yang sudah kita panaskan. Spiral naik adek bang Takesi nyamut. Sampai emik gosong. Sampai emik gosong. Nah, setelah kita goreng combroknya, jadinya seperti ini ya. Jadi, ketika kita gigit combroknya ini, langsung keluar gula merah sama kelapa muda yang sudah diparut, yang kita kasih garam sejumput tadi, itu luar biasa enaknya. Nah, ini dia ya, yang mau resep ricook combrok singkong dari saya. Saksikan terus video terbaru dari channel Ogeng Pabri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Ogeng Pabri. Bye-bye. Oke guys, mari kita coba combrok singkongnya. Ogeng Mas. Kita ambil guys. Wow, panas. Ini panas sekali. Keras, garingnya terasa. Aduh, panas sekali. Enak, seperti masa lalu guys. Jangan lupa dicoba ya, dan subscribe nge-subscribe nge-youtube Tom Brang guys. Sekorang kanan. Terima kasih.